Pada momen peringatan Hari Santri 2024, pemerintah Provinsi Kalbar diminta menjalankan komitmen peraturan daerah fasilitasi Pondok Pesantren. Jika ada poin yang tidak relevan, bisa diusulkan untuk perubahan. Permintaan agar pemerintah Provinsi Kalbar menjalankan komitmen peraturan daerah fasilitasi Pondok Pesantren disampaikan anggota DPRD Kalbar, Suib. Suib bilang, jika ada poin yang tidak relevan dengan era saat ini diperda tersebut, bisa diusulkan untuk perubahan. Suib juga mendorong seluruh ponpes terdata di Kementerian Agama, sebab saat ini baru 200 lebih yang terdata. Kami kalau di DPD Provinsi Kalimantan Barat, itu kan sudah bersama-sama teman-teman menginisiasi terbentuknya perda pesantren. Yang kita kasih nama itu perda fasilitasi Pondok Pesantren. Dan itu sudah berhasil dan sudah diketok palu. Tinggal kita sama-sama menjaga dan mengingatkan pemerintah bahwa pesantren-pesantren di Kalimantan Barat itu perlu juga diberikan perhatian sesuai aturan main yang ada. Nah, perdanya sudah ada. Suib juga menilai Pond Pes masih jadi salah satu lembaga yang bisa melahirkan santri untuk mendukung kemajuan dan perkembangan bangsa. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alumni Pond Pes yang masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Samsul Hardi, Kumpas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.